Intro Dilansir dari sindonyus.com Pembakar 13 kotak surat suara Sungai Penuh Jambi ditangkap Pasca dibakarnya 13 kotak surat suara Pada 18 April lalu di desa Kuto Padang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Jambi Polisi bekerja ekstra Melakukan pengejaran terhadap pelaku Alhasil tim gabungan Pol Dajambi Dan Polres Kerinci Berhasil menangkap dua terduga pelaku Pembakaran kotak surat suara Pemilu 2019 itu Satu orang yang diduga pelaku Ditangkap berinisial RG 31 tahun Warga RT2 Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Pelaku yang merupakan panwas cam Tanah Kampung itu ditangkap Di lokasi kejadian Satu orang terduga lainnya Berinisial KS 53 tahun Warga dasa Hamparan Pugu Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci yang merupakan calok PDIP Pelaku ditangkap saat sedang bersemunyi Di rumah penduduk Direktur Reskrimum Pol Dajambi AKBPO Edi Faryadi Minggu 21 April Saat dikonfirmasi mengatakan Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka Sementara satu orang terduga lainnya Menyerahkan diri ke Polres Kerinci Berinisial AZ 55 tahun Warga desa Pendung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh yang bekerja sebagai PNS Yang masih berstatus saksi Ketikanya saat ini dinamakan di Polres Kerinci Guna proses penyelidikan lebih lanjut Pungkasnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton